Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Nabil di Head to Head. Nah, kali ini kita akan membandingkan 2 SUV yang udah rame banget beredar di Indonesia. Nah, salah satunya baru mendapatkan facelift atau ada tampilan ubahan minor, yaitu Fortuner. Nah, kita akan head-to-head-kan dia dengan si rivalnya yaitu Pajero Sport. Wah, kita akan bahas dari desainnya, performanya, fiturnya, sampai harganya. Nah, dari kedua mobil itu nanti bakal mana nih yang lebih worth it untuk dipilih atau ingin dibeli oleh sahabat Toto. Kita lanjut pembahasan di videonya. Fortuner tampil dengan desain yang lebih agresif dan berotot dengan tampilan yang baru ini sahabat Toto. Dengan tampilan model legender yang lebih agresif, terus lebih tajam, serba tajam, jadi berkesan lebih sporty. Lalu, over fender yang menonjol memberikan kesan yang kokoh dan siap menerjang berbagai medan. Garis bodi yang lebih tegas dan aerodinamis menambah kesan modern pada Fortuner. Varian GR Sport menampilkan sentuhan sporty lebih kental dengan penambahan bodi kit dan velg yang lebih agresif. Jadi, velgnya mendapatkan desain baru juga nih sahabat Toto. Lampu belakang LED dengan desain modern dan spoiler belakang memberikan kesan elegan pada bagian belakang Toyota Fortuner. Lalu, di bagian interiornya, Fortuner menawarkan kabin yang mewah nih sahabat Toto. Materialnya yang berkualitas serta didominasi warna gelap memberikan kesan yang premium. Lalu, di panel instrumennya dengan desain modern dan informatif memudahkan pengemudi untuk memantau kondisi kendaraan. Layar MID berukuran besar menampilkan berbagai informasi yang penting. Lalu, head unitnya juga dilengkapi dengan layar sentuh berukuran yang cukup besar dengan konektivitas smartphone yang menawarkan pengalaman hiburan yang lebih lengkap. Lanjut, kita bahas mengenai rivalnya nih. Pajero Sport mengandalkan desain dynamic shield yang menjadi ciri khas dari desain Mitsubishi. Real depan yang besar dengan aksen chrome tebal, serta lampu depan LED yang tajam memberikan kesan futuristik dan dinamis. Ground clearance yang tinggi dan over fender yang menonjol, menonjolkan kemampuan off-road dari si Pajero Sport. Garis bodi yang tegas serta proporsional menciptakan siluet yang tangguh dan berwibawa. Lampu belakang dengan desain vertikal yang unik dan spoiler belakang memberikan sentuhan modern pada bagian belakang Pajero Sport. Pada tampilan interiornya, Pajero Sport menampilkan desain yang elegan serta dengan sentuhan modern. Material yang berkualitas dengan detail finishing yang baik menciptakan suasana kabin yang nyaman. Panel instrumen digital dengan tampilan modern dan informatif juga memberikan kesan yang modern banget nih. Serta head unit dengan layar sentuh dan konektivitas smartphone memudahkan penumpang dalam menikmati hiburan selama perjalanan. Lanjut kita bahas mengenai performa mesin dan penggeraknya ini sahabat otok. Toyota Fortuner punya 3 pilihan mesin. Yang pertama, mesin diesel 2.4 liter dengan kode 2GD FTV. Dia berkapasitas sekitar 2.400 cc yang mampu menghasilkan tenaga 149,6 PS dan torsi maksimum 400 jutaan meter. Lalu, varian mesin kedua ada mesin bensin 2.700 cc dengan kode 2 TRF-E. Ini mampu menghasilkan tenaga 163 PS dan torsi maksimum 245 Nm. Dan pilihan yang terakhir, yaitu mesin diesel 2.800 cc dengan kode 1GD FTV yang mampu menghasilkan tenaga 203,9 PS dan torsi maksimum 500 Nm. Nah, sistem pilihan penggeraknya ada 2, ada 4x2 dan 4x4. Lalu, untuk pilihan transmisinya ada otomatis 6 percepatan dan manual 6 percepatan sahabat otok. Lanjut kita bahas ke Mitsubishi Pajero Sport. Dia punya 2 varian mesin, yaitu 2.400 cc dengan kode 4N15 yang mampu menghasilkan tenaga 181 PS dan torsi maksimum 430 Nm. Lalu varian yang kedua, mesin diesel juga dengan kapasitas 2.500 cc dengan kode 4D56. Tenaga maksimum yang bisa dikeluarkan oleh mesin ini 136 PS dan torsi maksimum 324 Nm. Nah, untuk sistem penggeraknya, dia ada 2 juga, ada 4x2 dan 4x4 dengan Super Select 4WD. Untuk pilihan transmisinya ada otomatis 8 percepatan, serta transmisi manual 5 percepatan. Lanjut kita bahas mengenai fitur yang ada di kedua SUV ini. Nah, akhirnya Fortuner kedapetan juga Toyota Safety Sense nih, sahabat otok. Dia sudah dilengkapi dengan TSS 2.0 atau 2.0. Di dalamnya ada pre-collision system, land departure alert, dynamic radar record control, dan blind spot monitoring. Selain itu juga sudah ada vehicle stability control, heel start assist control, dan traction control. Untuk fitur yang lainnya, head unitnya sudah bisa Apple Power Play dan Android Auto. Nah, untuk Pajero Sport, nah di dalam Pajero Sport sendiri, adasnya itu ada forward collision mitigation, band spot warning, direct cross traffic alert, ultrasonic miss acceleration mitigation system, ada adaptive cruise control, ada active stability and traction control, ada heel start assist juga. Dan head unitnya juga sama, dia sudah bisa Apple Power Play dan Android Auto nih, sahabat otok. Lanjut yang terakhir, kita bahas mengenai harganya. Toyota Fortuner dijual mulai harga Rp 570 jutaan untuk yang varian paling rendah, hingga Rp 760 jutaan nih untuk varian paling tinggi, sahabat otok. Sementara, Mitsubishi Pajero Sport dijual dengan harga Rp 570 jutaan hingga Rp 760 jutaan nih, sahabat otok. Jadi harganya hampir mirip-mirip di antara kedua mobil ini. Nah, itu dia tadi perbandingan antara Toyota Fortuner dan Pajero Sport nih, sahabat otok. Kira-kira sahabat otok bakal pilih mobil yang mana nih? Tim Pajero Sport atau tim Fortuner? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video dari gue. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Autoproject. Dan jangan lupa main-main juga di social media kita, di Instagram, di TikTok, at Autoproject. Autoproject, bikin mobil autokrean. Terima kasih telah menonton!